halo 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 apa kabarmu kembali bersama alankibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya juga akan menjawab lagi pertanyaan dari seseorang dari yang komen yaitu dia mengatakan atau berkomen-komen dia berkomentar bertanya bang kalau kopi ini kopi Troy ini sama kopi Sibi itu rekomen abang kalau saya ya rekomendasi itu setelah saya mencoba jadi saya belum tahu namanya kopi Sibi nah itu kalau saya sih belum mencoba belum pernah mencoba kopi Sibi yang kalau yang Om tanyakan ya Apakah rekomen Troy atau kopi Sibi nah kalau saya saya rekomenkan ke kopi Troy kok gitu Bang ya gitu aja gitu aja karena kalau ini kopi Troy saya sudah mencoba kalau kopi Sibi belum dan ini sudah berbpom ya jadi saya tidak mengatakan kopi Sibi itu jelek ataupun tidak rekomendasi saya belum pernah mencoba jadi saya belum pernah tahu kasiatnya kalau saya ditanya rekomana bang kopi Troy dan kopi Sibi ya saya jawab yang sudah pernah saya coba yaitu kopi Troy saja ya ini sudah tahu kasiatnya sudah ada bpomnya pasti aman aman dalam tanda kutip yaitu jika dikonsumsi sesuai aturan biarpun sudah berbpom kalau konsumsinya tidak aturan yaitu berbahaya dan bisa menyebabkan sesuatu terhadap orang yang mengonsumsinya apalagi yang tidak berbpom jadi sebenarnya begini kopi itu yang berbpom dan tidak berbpom ini yang saya saya katakan saya omongi yaitu kopi yang berlabel setamina itu semuanya sebenarnya hampir sama hanya komposisinya saja yang sudah beraturan dan tidak beraturan maksudnya begini yang sudah berbpom ini yaitu komposisinya sudah aturan sesudah memenuhi syarat yang disaratkan oleh BPOM nah untuk yang belum berbpom kemungkinan besar itu bisa melebihi takarannya jadi unsur atau zat yang mungkin berbahaya itu ada mungkin saja takarannya seperti contohnya gula buatannya atau krim itu berlebihan naruknya atau mungkin gula buatannya berlebihan atau mungkin zat yang bisa membuat kita ber itu itu berlebihan itu ya jadi begini ya itu tadi jadi begini ya itu tadi kalau saya ditanya rekom mana ya saya rekom kopi Troy karena kopi Troy sudah saya buktikan itu saja ya jadi kalau ditanya bagus mana bank kopi Troy dan Sibi saya nggak tahu kopi Sibi saya belum pernah mencoba yang saya tahu kopi ini kopi Troy jadi kalau ditanya rekom mana ya saya rekomendasikan ke kopi Troy yang sudah terbukti terhadap saya ya dan kopi Sibi itu apa bagus enggaknya saya nggak tahu apa itu berbpom apa enggaknya saya juga tidak tahu ya jadi kopi Troy ini juga berbahaya jika konsumsinya kalian berlebihan minuman apapun minuman apapun itu kalau kalian konsumsinya berlebihan itu berbahaya biarpun itu apa aja semuanya makanan ataupun jamu ataupun kopi ataupun apa aja pokoknya berlebihan konsumsinya pasti berbahaya makanya semuanya ada aturan konsumsinya ada aturan minumnya kalian harus patuhi seperti ini kopi Troy tidak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berdiabetes tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang menyusui hamil tidak boleh ya kalau itu bagaimana bang kalau dilanggar ya resiko ditanggung sendiri misalnya orang yang diabetes minum ini ini kan mengandung gula buatan kalau nanti gula darahnya meningkat ya jangan salahkan kopi Troy-nya jangan salahkan kopinya produksinya salahkan diri kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan atau larangan atau warning yang ditulis di kopi Troy gitu ya jadi pertanyaannya bang rekom mana kopi Sibi dan kopi Troy saya jawab saya rekomendasikan ke kopi Troy alasannya apa bang alasannya kopi Sibi saya belum pernah mencoba dan kalau kopi Troy saya sudah pernah mencoba sudah tahu kasiatnya kopi Sibi produksi mana karena saya juga tidak tahu itu alasan saya jadi saya tidak mengatakan kopi Sibi jelek kopi Sibi berbahaya kopi Sibi tidak berbpm saya tidak mengatakan itu hanya saja saya belum pernah mencoba ya paham kan jadi kopi Sibi itu saya belum pernah mencoba kalau saya ditanya ya ini rekomendasi saya yang sudah pasti pasti saja paham paham jadi apapun yang ditanyakan disini saya jawab sesuai kenyataan sesuai apa yang saya alami sesuai apa yang sudah saya coba sesuai dengan apa yang saya rasakan jadi kopi Troy ini ada larangannya ada apa itu aturannya lah ya ada aturannya jadi terus kalau misalnya ada yang nanya bang kopi Sibi sama kopi Troy mahal mana saya enggak tahu kalau ini harganya satu sasetnya kisaran enggak sampai 30.000 kalau kopi Sibi saya enggak tahu saya belum pernah beli saya belum pernah nyoba saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya kalian paham supaya teman-teman semuanya paham kopi Troy aman jika dikonsumsi sesuai aturan sesuai larangan sini sesuai larangan yang tadi orang diabetes orang hamil tidak boleh konsumsi kalau kopi Sibi kalau memang nanti saya sumpet mencoba saya review karena saya belum pernah beli oke ya semoga yang bertanya ini mengerti dan paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye